Kadang-kadang kita tuh berpikir bahwa model yang bagus, model yang untuk mendiagnosis yang akurat, treatment rekomendasi yang bagus, itu model yang complicated, yang besar gitu kan, yang istilahnya sulit lah gitu kan, makin kompleks itu makin bagus gitu. Tapi nyatanya... Nama saya Chandra Prasetyo Tomo, dari Universitas Yarsi. Jadi pendidikan saya, jadi dari S1, ilmu komputer di Universitas Indonesia, setelah itu saya postgraduate juga di bidang yang sama, Computer Science ya, di KAUS, King Abdullah University of Science and Technology di Saudi Arabia, terus juga di University of Queensland, UQ Australia. Saat ini juga saya, bidang riset saya Artificial Intelligence, tapi semenjak saya bergabung dengan Yarsi, sekitar tahun 2012 ya, itu aplikasinya itu domennya di bidang kesehatan. Waktu saya masih S1, mungkin saya pragmatis ya, jadi kuliah, terus kerja, mungkin nanti ahli IT di bidang apa. Cuma waktu itu ada satu kuliah ya, Computational Intelligence gitu, dosennya itu kebetulan juga beliau baru balik dari Jepang, dan risetnya itu tentang Artificial Intelligence, dan aplikasinya itu luar biasa sekali gitu ya, banyak di Face Recognition, dan saya melihat beberapa riset-risetnya itu sangat aplikatif dan sangat bermanfaat. Nah, mulai dari situ saya terinspirasi ya, kayaknya menarik sekali kalau saya menekuni suatu bidang, khususnya Artificial Intelligence, terus di suatu saat nanti saya bisa apply bidang itu, bisa develop metode saya sendiri, dan itu bisa diadopsi dan bermanfaat untuk banyak orang. Tantangan terbesar pertama itu adalah bagaimana kita berkolaborasi sebenarnya. Jadi, masing-masing kan punya keunggulan ya, dan kadang-kadang nggak mudah tuh untuk berkolaborasi dengan orang-orang yang di luar bidangnya itu. Jadi, kalau sekitar 5-10 tahun yang lalu di Indonesia itu nggak mudah gitu untuk kita berkolaborasi. Tapi ya, Alhamdulillah sih beberapa tahun terakhir ya, saya melihat itu udah mulai terbuka, karena AI termasuk di bidang kesehatan juga, sudah banyak case study yang sukses juga, risetnya juga sudah banyak. Jadi, sudah mulai terbuka nih, dari kalangan klinisi, dari kalangan praktisi, dari kalangan akademisi ya, researcher itu, yang domen-domennya itu di bidang kesehatan untuk mau berkolaborasi gitu ya, dengan orang-orang yang backgroundnya teknikal seperti saya. Saya melihat lama-kelamaan, oh ini bidang yang unik sekali gitu ya. Nggak banyak orang yang bisa sukses untuk melakukan kolaborasi riset di bidang kesehatan ini. Jadi, saya melihat mungkin kita punya chance ya, untuk bisa leading dan bisa bermanfaat di bidang ini. Kita ada beberapa ongoing project ya, kita ada riset judulnya itu ASOCA, aplikasi screening kesehatan organ kelamin anak ya, dengan artificial intelligence. Jadi, ini bekerjasama dengan FKUI dan juga RSCM, Departemen Urologi. Jadi, kita membuat suatu aplikasi berbasis mobile ya, di situ ada sistem yang bisa melakukan diagnosis screening ya, untuk hipospadia. Itu udah tahapnya, udah tahap pengembangan. Terus, kalau ada juga yang sekarang tahapnya terapan itu adalah, kita bikin yang disebut sebagai FUME, ya itu aplikasi screening untuk cervical cancer. Ya, itu kita kolaborasi dengan rumah sakit kanker dermais, dan juga ada mitra dari industri juga. Terus, yang ketiga, ini yang riset dasar, kolaborasi dengan rumah sakit IRC dan FKRC, kita sedang bikin ICU Intelligent Dashboard, untuk membantu staff-staff medis di ICU, untuk menangani pasien-pasien, khususnya yang punya kondisi sepsis ya, jadi treatment apa yang terbaik. Pernah juga sih ada riset-riset terkait TB ya, MDR-TB, terkait juga dengan breast cancer, semuanya dengan penanganan AI, bikin decision support system, dan juga malaria. Jadi, kalau kita bicara artificial intelligence, itu semua itu ada step-nya ya. Jadi, artificial intelligence yang belajar dengan data, itu disebut sebagai machine learning, yang dengan expert itu expert system ya. Nah, machine learning ini ada yang unsupervised learning, jadi metodenya itu sudah sangat well-established. Terus, ada yang supervised learning, ini yang buat diagnosis-diagnosis, itu juga sudah sampai tahap adopsi, dan ada yang reinforcement learning. Nah, ini yang sekarang ini tahapnya itu, kita itu sedang di tahap yang sama gitu ya. Jadi, yang paling berkesan itu adalah riset tentang personalized treatment recommendation ya, untuk di ICU itu, karena riset ini tuh baru berada pada tahap riset dasar lah istilahnya gitu ya. Jadi, kita semua di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia sedang mengembangkan apa sih model reinforcement learning, model AI terbaik gitu untuk rekomendasi ini. Ini yang membuat saya selalu excited untuk melakukan riset berkolaborasi gitu ya, karena saya melihat potensi dari riset-riset yang sedang dilakukan di lab AIRC ini ya, di pusat riset e-health dan artificial intelligence ERC ini, ke depannya ini punya potensi yang sangat besar sekali untuk dipakai secara masif ya, khususnya di Indonesia. Kayak misalkan ya, cervical cancer itu kan salah satu tantangan utamanya bagaimana proses screeningnya kan. Kalau screeningnya sudah bagus, nanti penanganannya juga sebenarnya bisa lebih mudah. Saya melihat kontribusi saya itu dan juga tim ya, tim di ERC ini nanti banyak di bidang screening, diagnosis, treatment recommendation, dan kita sangat berharap ya, kita bisa leading, bisa membantu lah, membantu nanti solve beberapa masalah-masalah kesehatan yang ada di Indonesia. Kalau riset, yang mulainya itu dari tahap riset dasar, sampai kepada dia itu bisa diaplikasikan, itu butuh waktu 6-10 tahun. Tapi kalau memang risetnya itu, misalkan metode-metode artificial intelligence-nya itu sudah well established gitu ya, jadi kita tinggal pakai metode itu, kita retrain ulang, itu mungkin hanya butuh waktu 2-4 tahun aja untuk bisa launching dan dipakai untuk service. Bagaimana berkolaborasi? Ini pertanyaan menarik ya, jadi kalau ini ditanyakan mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu ya, itu sulitnya bukan main gitu ya, saya harus datang satu-satu ke rumah sakit, bertanya kepada dokter, kalian tertarik atau enggak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang itu kan sudah masuk era artificial intelligence, di mana mungkin sudah banyak orang yang melihat di tempat lain ya, di luar negeri, oh ini risetnya sudah masif, sudah banyak yang terbukti gitu, jadi sudah banyak yang terbuka gitu terhadap riset ini. Alhamdulillah saya juga diundang untuk mengisi implementasi dari AI di bidang kesehatan ya, kayak di forum dokter FKUI ataupun di rumah sakit kanker dermais. Kalau ada undangan-undangan seperti itu, biasanya saya akan menyanggupi, karena itu peluang untuk menjelaskan opportunity-nya, challenge-nya, dan dari situ biasanya akan banyak yang tertarik gitu ya untuk berkolaborasi. Saya kan background-nya di AI ya, jadi kadang-kadang kita tuh berpikir bahwa model yang bagus, model yang untuk mendiagnosis yang akurat, treatment recommendation yang bagus, itu model yang complicated, yang besar gitu kan, yang istilahnya sulit lah gitu kan, makin kompleks itu makin bagus gitu. Tapi nyatanya ketika kita ingin mengembangkan model itu sehingga bisa dipakai gitu ya, ternyata enggak butuh model yang complicated juga gitu. Bahkan justru dibutuhkan model-model yang sederhana, yang running-nya bisa cepat, makan memorinya enggak banyak misalkan kayak gitu, dan performance-nya juga masih cukup bagus. At the end itu, yang penting adalah model-model yang bisa works gitu. Jadi mikirnya kadang-kadang kita enggak perlu sampai terlalu complicated gitu ya, harus dibikin sederhana. Yang banyak orang lupakan ya, jadi kalau bisa kita tuh jangan hanya terpaku di bidang kita gitu. Kita tetap dengerin kalau misalkan ada workshop di bidang lain gitu. Jadi misalkan, saya ambil contoh ya, misalkan kalau kita ada di sebuah research group, kadang-kadang kalau topik penelitiannya udah berbeda, kita udah enggak interest gitu untuk itu. Nah padahal itu, siapa tahu di masa depan kita akan melakukan hal yang mirip dengan itu. Tetap kita fokus kita ke bidang yang kita minati, cuma tetap open mind gitu. Tetap terbuka dengan workshop, kalau ada seminar di bidang lain, karena disitulah awal mulanya kita bisa berkolaborasi. Dojo itu kan sebuah event yang bisa diselenggarakan oleh banyak pihak gitu. Dan disitu para peserta itu ditraining berbagai hal sehingga risetnya itu benar-benar bisa tahan banting ketika diuji di luar gitu kan. Misalkan ketika kita submit paper, ataupun kita berdiskusi di luar. Karena disini juga dilatih ya, setiap aspeknya gitu. Kayak misalkan ide penelitian kita, data set kita, analisis kita, tulisan kita, itu semuanya dievaluasi ya, peer evaluation gitu. Kita saling beradu argumen, berdebat, dan tujuannya apa? Tujuannya kita menemukan kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan dari riset kita, dan bisa kita perbaiki. Jadi, setiap komunitas itu memiliki cara menulis paper yang berbeda, cara memberikan kontribusi yang berbeda. Jadi, saya belajar untuk setiap komunitas ini. Jadi, beda banget tuh, komunitas artificial intelligence, komunitas genomic, dan segala macem. Jadi, saya banyak belajar dari sini lah, tentang membuat ilustrasi, membuat grafik, tabel, tentang bagaimana metode itu dipakai gitu ya. Banyak metode yang sebenarnya sangat familiar ya, di bidang saya, kayak misalnya principal component analysis gitu. Tapi, saya nggak menyangka bahwa metode itu sangat-sangat terpakai di genomics, misalkan buat visualisasi data, dan sebagainya. Amaze gitu, dengan kemampuan para peserta untuk bisa saling kritis ya, menguji setiap sisi dari setiap proyek peserta yang lain. Jadi, itu adalah hal yang pertama ya, kemampuan untuk bisa melakukan critical thinking, kemampuan untuk memberikan feedback gitu kan. Menurut saya adalah hal yang paling berkesan. Science itu bisa menjadi solusi dari berbagai permasalahan yang ada sekarang. Permasalahan kesehatan, permasalahan transportasi, permasalahan macem-macem lah. Jadi, kita harapkan ke depannya banyaklah yang tertarik untuk menjadi saintis, sehingga masalah-masalah yang ada di Indonesia dan di dunia ini banyak yang bisa di-solve.